Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ari di channel Tutorizal Selamat siang Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tips Android Bagaimana cara kita melakukan tools Atau melakukan menggunakan handphone dengan cepat gitu ya Untuk melakukan panggilan atau membuka whatsapp Atau membuka aplikasi layarnya hanya dengan melakukan gesture yang cepat gitu Nah disini saya sudah menonton aplikasi namanya gesture magic pro Teman-teman bisa cari di google atau di google playstore atau di aptoide banyak sekali Nah hanya saya yang saya pakai adalah ini Aplikasi gesture magic pro yang ini Itu teman-teman Setelah teman-teman buka Ini buka Nah disini ada macam-macam pilihan gitu ya Open aplikasi Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi dengan cepat Kemudian quick SMS Teman-teman bisa membuka melakukan SMS dengan cepat Atau quick call Atau look screen sekalipun gitu Nah disini saya sudah memasang 4 gesture magic dengan cepat gitu Nah disini ada disini di tengah-tengah ini ada tombol mengambang Nah teman-teman bisa langsung mengklik ini Misal posisi teman-teman seperti ini Nah disini ada gesture mengambang disini Teman-teman langsung klik disini Kemudian teman-teman tulis W misalnya Nah W ini adalah untuk whatsapp Maka otomatis secara otomatis dia akan masuk ke whatsapp Atau misalnya teman-teman mau merekam layar handphone teman-teman Tinggal tulis R rekam misalnya gitu Atau misalnya teman-teman mau melakukan tas-tas lainnya misalnya Memanggil quick call misalnya memanggil orang Orang yang sudah kita masukkan misalnya Saya tadi tulis E Maka akan otomatis nomor kontak yang dituju sudah Pasti langsung kita telepon disini Sangat bagus dan sangat cepat teman-teman Teman-teman bisa menambahkan aplikasi seperti ini Misalnya tambahkan aplikasi untuk membuka Youtube misalnya Youtube ini Y Nah maka kita akan disuruh untuk menulis Misalnya kita tulis Y Sekali lagi kita tulis sekali lagi Y Kita tulis sekali lagi Y Y misalnya gitu ya Maka akan otomatis keluar Y disini gitu Ketika teman-teman mengklik tombol tengah tadi dan mengerti kata Y Maka akan keluar otomatis masuk ke dalam Aplikasi Youtube Seperti itu Cukup mudah cukup gampang dipahami Teman-teman hanya menulis kata Y Maka otomatis akan masuk ke aplikasi Youtube Seperti itu Misalnya begini kita coba Seperti itu Kita hapus dulu yang ini Kita mulai lagi Kita masuk ke aplikasi Youtube Aplikasi Youtube Youtube Oke kita ketik kata Y Kita tulis kata Y Kemudian kita tulis sekali lagi Y Kemudian kita tulis sekali lagi Y untuk Youtube Oke selesai Nah maka akan otomatis dia tersimpan Kemudian teman-teman bisa langsung coba untuk mengerti kata Y Oke itu Nanti ke depan akan diarahkan ke Aplikasi Youtube Seperti itu Atau misalnya kita coba yang lain Misalnya kita mau buka Aplikasi yang lebih mudah Misalnya Google Misalnya kita buka Google Disini langsung kita arahkan ke Google Chrome Kita ketik G Misalnya ketik lagi G Kita ketik lagi G Nah Kemudian teman-teman di halaman home screen Tulis kata G Maka akan otomatis diarahkan ke Google Itu dia teman-teman Seperti itu Otomatis akan diarahkan ke Google Sekali lagi kita coba tulis kata G Otomatis akan diarahkan ke Google Nah itu dia teman-teman tips dari saya Terima kasih Jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!